Halo warga-warga Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung yang saya cintai. Tanggal 15 Februari 2020, sekarang sudah tiba saatnya kita kepada kegiatan sensus penduduk online yang diserangkan oleh Badan Putat Statistik RI dari tanggal 15 sampai dengan 31 Februari 2020 sampai 31 Maret 2020. Berikut tutorial tata cara sensus penduduk online yang dijalankan oleh BPS RI. Pertama-tama kita masuk di, buka di Google, masuk di klik mau Google ataupun Google Chrome, kita ketik sensus bps.goid. Ataupun bisa yang sensus bps.goid. Tinggal klik, lalu akan tampil tampilan seperti ini dengan opsi 2 bahasa, bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, kita pilih bahasa Indonesia, lanjut kita scroll ke bawah. Nah, disini kemungkinan sekitar 1 orang itu rata-rata 5 menit petunjuknya. Nah, tinggal nanti langsung kita isikan nick nomor induk kependukan kita yang ada di KK ataupun KTP. Misalkan, 32 untuk kode provinsi, 04 Kabupaten, 31 Kecamatan. Nah, langsung 14 05 7 7 0 0 0 3. Nah, ini terdiri dari 16 angka, 16 digit. Lalu, masukkan nomor kartu keluarga. Depannya sama, 32 0 4 3 1. Kemudian, 17 0 3 0 5 1 5 9 9. Nah, di bawah, isikan kode Recapca. Nah, yang ada di pinggir. Kalau tidak ada, tinggal klik di sini. Nah, akan muncul. Lalu kita isikan kode itu 824627. Setelah itu, tinggal klik cek keberadaan. Nah, dibutuhkan password untuk mengemankan data yang Anda miliki. Misalkan, bisa diperlihatkan, walaupun tidak. Misalkan, ini ketik passwordnya ciberem. Misalkan. Nah, bisa diperlihatkan, bisa disembanyikan. Terserah Anda. Ulangi password yang sama. Ciberem. Nah, setelah itu, akan sama. Setelah itu, ada pertanyaan, pilihan, opsi. Apakah aktor favorit Anda? Misalkan, mau aktor, mau hewan, misalkan, Roma, Irama. Cukup. Setelah itu, tinggal klik buat password. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu, mulai mengisi. Nah, setelah itu, tunggu sebentar. Nah, ada pertanyaan di sini. Isikan data keluarga. Prekuensi, klik. Tinggal kita ketik Jawa Barat. Sudah ada. Lalu, pilih keupaten. Bandung sudah di atas. Sudah itu. Tinggal pilih kecamatan. Kita ketik. Kertas hari akan muncul. Nah, dan yang terakhir, ini desa Cibarum di atas. Nah, selanjutnya setelah itu, ada RT RW. Kita pilih. Kita tinggal di RT dan RW berapa. Nah, kan kalau ini, RT 02 RW 17, Kampung Ancol. Nah, apakah ada nama jalan atau rumah? Nah, kalau tidak ada, ya bisa kita isi ataupun kita abaikan di strip saja. Nah, keterangan. Status kepemilikan rumah, apakah milik sendiri ataupun keterak, contoh, milik sendiri. Nah, lalu, pakai-pakai listrik atau tidak, pakai misalkan antara 400 sampai 900 Watt. Nah, sumur air minum, apakah dari isi ulang, yang galang itu, PDAM, pompa sumur, sumur timba atau lainnya, tinggal pilih misalkan isi ulang. Selanjutnya setelah itu, pertanyaan keempat, apakah ada fasilitas air bersih, tempat bang air, dan sepiteng. Misalkan, nah, disini ada, tinggal klik, ya. Kemudian, lantai rumah yang terluas, misalkan, apakah keramik, ubin, tehel, terasa semen, kayu, dan sebagainya. Misalkan, kita mau klik lainnya. Tinggal, apakah mau disimpan sementara, di atas kembali lagi. Nah, apakah mau lanjut. Nah, misalkan, lanjut. Nah, berikut adalah daftar keluarga Anda. Nah, berarti Ijang, Tetang Saipudin, dan Imas. Kalau ada keluarga baru, tinggal klik tambah, nanti diisikan siapa namanya. Nah, akan lanjut. Ijang, Tetang Saipudin. Nah, pertanyaan selanjutnya, keberadaan. Nah, Pak Ijang ini ada atau enggak? Misalkan ada. Nah, tinggal klik ada. Kalau meninggal, meninggal. Kalau tidak tahu, tidak tahu. Mungkin ini, ya, calon-calon yang ada. Nomor kakak sudah tadi. Nomor ktps sudah. Tinggal jenis kelamin. Pak Ijang laki-laki. Nah, tempat tanggal lahir, di Indonesia. Provinsi, yang tadi, Jawa Barat. Nah, klik, Keupaten, Bandung. Nah, setelah itu, tinggal mengisikan tanggal lahir. Pak Ijang, tanggal 14. 14. Klik 14, bulan. Bulan 5, bulan Mei. Dan, masukkan tahunnya. Tinggal klik tahun 19, 97. Nah, berarti, Pak Ijang berumur 42 tahun sampai saat melakukan sensus ini. Hubungan status di keluarga sebagai kepala keluarga. Nah, tempat tinggalnya sama dengan terlambat ini. Oh, sama, iya. Sejak kapan, Pak Ijang tinggal di alamat tersebut? Misalkan, dari April tahun 1995. Nah, udah ada. Klik. Nah, memiliki akte kelahiran. Nah, misalkan, tidak tahu. Boleh. Kalau iya, ya. Kalau tidak, tidak. Kalau tidak tahu, ya tidak tahu. Kuali negaraan. WNI. Pasti. Ijang setang. Suku. Nah, disini. Ketik. Tinggal suku Sunda. Kalau Jawa, ya Jawa. Kalau Sunda, ya Sunda. Nah, agama. Islam. Status perkawinan. Kawin. Nah, ini. Tuliskan nomor surat atau akta pernikahan. Kalau tahu, kalau ada diisikan di sini. Kalau tidak, ya cukup dikosongkan saja. Kosongkan, jika tidak mengetahui atau tidak memaliki. Kemudian, ijazah. Tertinggi sesuai di KK itu. SLTP. Pak Ijang bisa baru di Indonesia? Ya. Aktivitas? Bekerja? Ya. Menteri rumah tangga? Tidak. Kuliah? Tidak. Lainnya, misalkan, bisa iya, bisa tidak. Kita tulis tidak. Pak Ijang tentang pensiunan? Tidak. Nah, seperti itu. Kemudian, pilih pekerjaan utama lainnya. Sebagai, misalkan di sini, petani. Ataupun buruh tani, misalkan. Kalau mau petani, misalkan petani. Ataupun pekebun. Sesuai dengan yang ada di dalam KK. Deskripsi. Deskripsi Pak Ujang itu, Pak Ijang itu. Misalkannya, petani sayur mayur. Cukup. Status pekerjaan buruh. Ataupun pekerjaan tidak dibayar. Berusaha sendiri, paling atas. Ataupun berusaha dibantu pekerjaan dibayar. Misalkan, ini nomor dua. Apakah mau disimpan lagi? Kembali ke atas. Simpan sementara. Ataupun dilanjut lagi. Sekaligus. Berarti, Pak Ijang sudah tinggal. Bu Imas. Bu Imasnya ada. Ada. Ini nomor KK ada. Nomor Nik ada. Jadi, sekiranya. Perempuan seperti tadi. Cara pengisian Pak Ijang. Provinsi. Ketik juga Jawa Barat. Kemudian, Keupaten. Lagi-lagi Keupaten Bandung. Tanggal lahir Bu Imas. Ini tanggal 18. 18. Ketik bulan. 7. Itu bulan Juli. Nah, kita pilih. Nah, kita pilih. Lanjali. Dan tahun 1977 sama. 1977. Setelah itu. Berarti, umur Bu Imas pun sama 42 tahun dengan Pak Ijang. Status keluarga. Nah, kalau tadi Pak Ijang sebagai kepala keluarga. Maka, Bu Imas ini sebagai istri. Klik di istri. Alamat tempat tinggal. Berarti sama. Tinggal di dalam negeri. Tinggal diisikan. Kembali lagi. Jawa Barat. Keupatannya. Keupatan Bandung. Kecamatan. Kecamatan. Kertasari. Desa. Ciparem. RT. 02. 017. 02. Pilih kebawah. Mau diketik di atas bisa. 017. Ini tadi 0. 0. Sejak kapan tadi? Bulan Mei tahun. 1995. Nah, setelah itu. Bersema keluarga lain. Ataupun. Sendiri. Berarti. Bersema keluarga lain. Yaitu Pak. Pak Ijang. Bu Imas menerima ke-apte keahiran. Kalau iya ya. Kalau tidak, tidak. Kalau tidak tahu. Misalkan tidak tahu. Kalau kedengaran. WNG. Suku. Ketik. Pilih lagi. Sunda. Sunda. Klik Sunda. Pergama. Bu Imas Islam. Status perkawinan. Kauin. Nah, kalau tidak. Tidak mengetahui. Bisa dikosongkan. Kalau ada itu bisa dilihat di buku nikah yang Anda miliki. Ijasa pendidikan. Bu Imas. Ini. SLTA. Tinggal klik. Penduduk. Bahasa Indonesia. Bu Imas bisa. Bisa. Aktifitas. Bekerja. Misalkan tidak. Tapi. Ibu Imas sebagai. Ibu rumah tangga. Nah. Ya. Sekolah. Atau kuliah. Tidak. Dan lainnya. Misalkan tidak. Bu Imas pensiunan. Tidak. Nah. Seperti itu. Berarti tinggal buka ringkasan. Apa yang diisikan. Nah. Dalam ringkasan pengisian sensus. Akan terlihat data. Pak Ijang datang sepudin ini sudah update. Bu Imas juga sudah update. Ketelan keluarga sudah update. Bisa dilihat. Nah. Seperti ini. Nah. Itu kembali lagi. Seperti. Yang. Yang semula. Masuk. Aduh. Nah. Tinggal setelah itu. Nanti. Nah. Ringkasan. Tinggal buka ringkasan. Kembali ke menu. Kirim. Bisa simpan. Bisa kirim. Nah. Akan. Apakah kamu kembali ke hal pertama. Ataupun. Unduh bukti pengisian. Terima kasih.